Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu. Menurut Hashim, bahwa seberperan penting mengawasi kampanye yang dilakukan pejabat struktural negara tidak menggunakan fasilitas negara. Yang pertama lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan, yang kedua soal pengawasan penegakan aturan silahkan dikonformasi ke bawah sini. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Presiden Jokowi Dodom, respons kontroversi pernyataannya soal Presiden boleh kampanye. Jokowi memastikan hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan Menteri berkampanye. Pertanyaan dari wartawan mengenai Menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas. Bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden-Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan.